selamat menikmati Assalamualaikum guys, di video kali ini saya akan memindahkan ke lancang yang berada di sekolah ya guys letaknya di bawah paralon, di dalam paralon yang berada di taman sekolah guys kali ini saya akan memindahkannya ke dalam kotak budidaya guys mari kita lihat guys koloninya ini kita letakkan dulu ya guys lancangnya berada di dalam paralon ya guys ini tempatnya di sebuah taman sekolah guys atasnya seperti ini mudah-mudahan bisa diambil dengan mudah ya guys kali ini kita menggunakan peralatan yang sederhana aja ya guys menggunakan pisau besar dan cangkul guys kita gali dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim ini kira-kira dalamnya 30 cm-an guys ini sudah ada lubang guys ini sudah ada lubang guys tapi ini apakah lubang kelancang ataukah bukan kita tunggar pelan-pelan aja kita perlebar aja guys kita perlebar aja guys sudah kelihatan guys ini propolisnya kamu guys nah ini guys ini resinnya guys sudah kelihatan dan ini madunya sudah kelihatan juga guys di atas madu ini tinggal kita ngambilnya pelan-pelan supaya tidak kotor guys kita ambil pakai sendok aja guys ini ada mangkok kecil sama sendok ini ada mangkok kecil sama sendok kita ambil kayak gini aja madunya guys netes-netes tapi bercampur dengan tanah sedikit ya guys kita sendok lagi kita sendok lagi mantap guys mantap guys mantap kita gali lebih dalam lagi ya guys ternyata di dalamnya ada pralon yang agak besar ya guys wah ini pralon apa ini pralon pembuangan mungkin guys ini bisa jadi ini kelancangnya di dalam pralon sini guys koloninya coba kita angkat ya guys pralonnya ternyata bisa wuh ini guys kelancang levisep ini koloninya seperti ini ini koloninya seperti ini untuk tisu untuk pengaman telinga kita ya guys biar gak dimasukin guys lebih amannya kita pakai tisu aja biar gak dimasukin karena kelancang ini kalau sudah masuk dalam kuping susah keluar ya guys sudah aman aduh ini guys seperti ini kira-kira aduh ini mantap aduh ini ini sudah masih waduh lagi guys kita aduh dulu ya bismillahirrahmanirrahim manis sedut mantap karena koloninya sudah kelihatan telurnya sudah ngumpul ya guys sekarang kita tinggal memindahkannya aja ke dalam kotak budidaya guys kita buka aja kurang lebih seperti ini ya guys ini nanti telurnya kita masukkan ke dalam sini semua ya guys kita bersihkan dulu tanahnya kita ambil pelan-pelan ya guys supaya telurnya tidak banyak yang kegencet kita sesek dari pinggir seperti ini aja kita masukkan semua ya guys oh ini telurnya guys oh ini telurnya guys yang tadi telur muda guys kalau ini yang sudah agak putih ini telur tuanya yang sudah mau menetas kita masukkan semuanya tinggal kita tetek aja ya guys sisanya biar masuk kesini semua ini walaupun belum kelihatan ratunya tapi sudah bisa dipastikan ya guys ratunya sudah berada di dalam sini karena koloninya sudah berkumpul di dalam paralon ini guys jadi kita tidak perlu susah-susah jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari ratunya ini 90% ratunya sudah di dalam sini guys di dalam telur-telurnya ini tinggal kita masukkan tinggal kita masukkan aja ini sisanya karena sudah masuk semua sekarang kita tinggal menutupnya aja ya guys kita tutup seperti ini aja kita tutup dan kita tutup pakai tutupnya ya guys pintunya ini kita kasih propolisnya ya guys nanti sisanya yang masih di luar kelancang yang masih di luar nanti mengetahui bahwa ratu beserta koloninya berada di dalam sini guys ini guys ini guys cukup kayak gini nanti koloninya sudah bisa mengenalinya sebelum kita lanjut ya guys ini kita tutup lubang yang tadinya di luar jalan ya guys biar pelancangnya tidak kembali lagi ke sini kita tutup aja seperti ini pakai plastik kita tutup seperti ini aja ya guys biar pelancangnya tidak masuk ke lubang yang tadi dan kita harapkan pelancangnya bisa kita pindah ke tempat ini guys ke kotak yang kita sediakan lagi sambil kita membenai tempat ini ya guys nanti kita tunggu koloninya apakah mau masuk ke dalam kotak juga kan ataukah kembali ke kotak semula guys setelah kita membenai tamannya guys alhamdulillah ini koloninya sudah mengenali bahwa ratunya berada di dalam kotak ya guys ini sudah terbukti bahwa 90% ini mau masuk ke dalam kotak budidaya guys kita tinggal menunggunya sampai semua koloni oke masuk ke dalam sini ya guys akhirnya sudah masuk semua ya guys ini tinggal menunggu sisanya sedikit aja dan jangan lupa kita buka ya guys ini guys cukup cukup sekian dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih